Halo, nama saya Ria Rizaldi, saya bekerja sebagai seorang seniman dan pembuat film. Saat ini saya berdomisili di Hong Kong, tapi saya besar dan lahir tumbuh di Bandung, dari Bandung. Dalam Universal Iteration, saya menampilkan karya Ghost Like Us, sebuah karya video berdurasi 20 menit, dengan pendekatan film essay atau essayistik video. Jadi, Ghost Like Us sendiri memfokuskan dirinya pada pembahasan akan trajektori film horror di Indonesia, dan bagaimana melihat ulang film horror di Indonesia sebagai instrumen yang digunakan oleh rezim otoriter untuk menyebarluaskan ideologi-ideologi mereka. Dan di lain pihak juga bagaimana film horror di Indonesia berfungsi, mungkin tidak secara general, tapi secara partikular, beberapa film horror di Indonesia berfungsi sebagai sebuah ide tentang dimana bahwa masyarakat rural atau masyarakat di desa itu tidak memiliki otonomi mereka sendiri. Jadi, mereka selalu memiliki masalah yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri. Dan itu sangat bersangkut-paut dengan bagaimana mekanisme rezim otoriter itu berjalan di Indonesia pada khususnya. Kemudian juga Ghost Like Us, lewat trajektori film horror tersebut, melihat bagaimana juga film horror sebagai teknologi, sebagai sebuah produksi artistik yang berhubungan dengan teknologi, juga memungkinkan untuk menghadirkan sebuah alternatif dalam memikirkan ulang ide-ide tentang produksi sinema. Dalam artian, produksi sinema yang tidak berfokus pada konteks industri dan juga sentral. Jadi, si film horror Indonesia ini juga memungkinkan untuk memikirkan ide tentang desentralisasi dari sinema itu sendiri. Mungkin ada alasan sentimental karena pertama kali saya berkenalan dengan sinema itu film pertama yang saya tonton adalah film horror, yaitu Pembalasan Ratu Pantai Selatan, film keluaran tahun 1987. Tapi, saya pertama kali menonton tersebut di Layar Tancep di Pasar Gede Bage di Bandung Timur. Dan momen tersebut adalah momen yang sampai hari ini saya tetap ingat. Jadi, bagaimana pengalaman saya menonton di situ yang bukan menonton yang bisa dibilang ideal, tapi pengalaman tersebut masih memiliki impact sampai hari ini bagi saya. Dan meskipun saya sangat suka dengan filmnya, terlepas dari bagaimana si film tersebut punya message-mesej yang mungkin saat ini saya tidak setuju dengan itu, tapi ada bagian di mana saya mencoba melihat kembali film-film yang saya sukai tersebut secara lebih kritikal. Melihat kembali bagaimana mereka bekerja dalam konteks sosial, kultural, dan juga politis di masyarakat Indonesia. Masa lalu, di zaman rezim otoriter, maupun mungkin kita masih bisa berkaca pada masa ini juga. Itu sih alasan kenapa mengangkat perkembangan film horror di Indonesia. Ya, bagi saya pribadi, VCD sendiri itu sangat penting karena saya mendapatkan informasi yang di luar informasi kanal-kanal utama seperti televisi atau bioskop yang pada saat itu mungkin awal 2000-an, akhir 90-an, bioskop sendiri dimonopoli sama jaringan 21. Karena desentralisasi informasi ini juga sih yang pada akhirnya membuat saya berpikir bahwa peran dari VCD itu cukup besar dalam distribusi pengetahuan sinematik di Indonesia ya, mungkin lebih tepatnya. Itu sih mungkin salah satu alasan utama bagi saya penting untuk membahas distribusi VCD ini, terutama VCD bajakan. Karena VCD sendiri memungkinkan juga teknologi reproduksi yang lebih masif, yang lebih mudah untuk dilakukan gitu. Dan teknologi reproduksi ini yang otomatis juga bisa mengakomodasi praktik-praktik artistik yang tidak hanya tersentral dan juga berfokus pada industri. Jadi setiap orang bisa memproduksi, mereproduksi karya mereka sendiri lewat cakram VCD ini gitu. Dan itu jadi menarik untuk dipikirkan kembali dan dibahas. Sebenarnya saya nggak pernah melabeli atau melihat karya saya dengan format film dokumenter, cuman memang beberapa style atau beberapa gaya yang saya gunakan mungkin terinspirasi dan terinfluence dengan style-style dokumenter, meskipun secara pendekatan mungkin lebih bebas, tidak terlalu rigid dengan textbook apa itu dokumenter gitu. Cuman ya memang harus saya akui saya memang banyak terinfluence dari, dan juga saya banyak terinfluence dari pembuat-pembuat film dokumenter gitu. Dan bagi saya pendekatan ini jadi menarik juga untuk selalu mencoba mendekonstruksi ide tentang film dokumenter itu sendiri gitu. Karena terkadang juga karya saya bisa dibilang bahkan dalam satu posisi sangat dogmatis, di lain posisi juga bahkan mungkin bukan representasi yang ingin dokumenter sampaikan. Dalam artian juga terkadang karya saya fiksi, cuman stylenya aja dokumenter. Jadi menarik buat saya untuk melihat label dokumenter itu sendiri gitu. Dan bagaimana mungkin audiens atau penonton justru melabeli saya dengan dokumenter itu jadi dinamika yang menurut saya juga menarik untuk bagi saya pribadi gitu. Tapi kenapa saya tertarik dengan format dokumenter? Ya mungkin jawaban singkatnya, saya tidak pernah melabeli itu dokumenter. Tapi kenapa saya tertarik ya karena simple saya memang suka dengan karya-karya yang datangnya dari tradisi dokumenter gitu. Datangnya dari tradisi pembuat-pembuat film yang memang menolak narasi. Menolak ide-ide tentang narasi dan juga establishment dari cinema itu sendiri. Jadi proyek ini sebenarnya dikomisi oleh Asian Film Archive, salah satu bagian dari proyek mereka yang berjudul Monographs. Monographs ini mereka mengundang 8 seniman dan pembuat film untuk memberikan kontribusi sebuah video essay atau film essay dengan tema Asian Cinema gitu. Dan karya komisi ini mereka lakukan untuk mensupport produksi-produksi dari para seniman dan juga pembuat film ini yang terhenti di kala pandemi. Banyak sih, terutama ya itu tadi pembalasan Ratu Pantai Selatan dan momen ketika saat saya menontonnya di layar tancep. Tapi juga ada film yang cukup berkesan buat saya itu Ranjang Setan dari tahun 86, karya sutradara yang sama dengan pembelasan Ratu Pantai Selatan, Cut Jalil. Yang membuat itu berkesan karena biasanya kalau di akhir pertempuran film-film horror tahun 80-an atau 90-an itu selalu Kiai melawan si setannya gitu. Tapi dalam kasus Ranjang Setan itu pastur atau pendeta. Jadi itu cukup berkesan buat saya karena wah ternyata ada juga pemuka agama dari agama lain gitu yang direpresentasi dalam film tersebut gitu. Itu sih mungkin kalau paling berkesan. Tapi ya beberapa film yang ada di tahun 2000-an juga itu cukup berkesan. Kayak misalnya Kramat itu juga cukup berkesan. Pocong 2 juga cukup berkesan buat saya meskipun sampai saat ini saya bener-bener pengen nonton banget Pocong 1. Ya mungkin itu sisanya memang banyak dan ini bakal bisa jadi diskusi yang lebih panjang sebenarnya tentang apa film horror Indonesia yang paling berkesan buat saya. Tapi ya itu. Terima kasih. Terima kasih.